Hai ibadah itu ada dua syarat syarat pertama apa benar sesuai dengan petunjuk Rasul aku telah berbudu kebenaran yang sesuai dengan Alhamdulillah kembali kita berjumpa dalam kajian online di kesempatan pagi hari ini dan sebagai pengantar kita akan menjelaskan tentang makna hadis yang kemarin disampaikan dalam pertanyaan bahwa tidak ada yang bisa menolak takdir kecuali doa hadis yang dimaksud berasal dari sahabat Salman atau diriwetkan oleh sahabat Salman Al-Farisi radiyallahu anhu la yaruddul kada' illa dua'u la yaruddul kada' illa dua'u wa la yazidu fil umri illa albirru tidak ada yang menolak takdir tidak ada yang menolak kada' kecuali doa dan tidak ada yang bisa menambahkan usia kecuali albirru kebaikan amal soleh sehingga redaksinya cukup tidak hanya sebatas la yaruddul kada' illa dua'u tapi ada tambahan dalam hal ini la yaruddul kada' illa dua'u wa la yazidu fil umri illa albirru tidak ada yang menolak kada' kecuali doa dan tidak ada yang menambah usia kecuali amal soleh bagaimana makna kalimat yang pertama dan kalimat yang kedua la yaruddul kada' illa dua'u wa la yazidu fil umri illa albirru tidak ada yang menolak takdir kecuali doa maknanya adalah bahwa doa dalam penjelasan yang saya kutip dari dururusani yah bahwa doa bisa menjadi sebab sebab tidak turunnya takdir buruk yang hendak menimpa seseorang sehingga misalnya ada orang yang berdoa kepada Allah ya Rabbi ya Rabbi lindungilah aku dari wabah korona lindungilah aku dari penyakit A penyakit B sampai akhirnya Allah subhanahu wa ta'ala selamatkan orang ini dari penyakit itu berarti dia telah dijauhkan dari takdir buruk disebabkan karena doanya wakilah dan ada yang mengatakan yang dimaksud menolak takdir disini adalah Allah mencabut dan meringankan takdir yang menimpa seorang hamba sehingga hamba sudah mengalami sakit atau sudah mengalami takdir yang tidak baik lalu dia berdoa kepada Allah berdoa 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 memohon kepada Allah agar diberikan jalan keluar diberikan kesembuhan diberikan jalan keluar dari musibahnya sampai akhirnya Allah subhanahu wa ta'ala berikan kepadanya kesembuhan Allah berikan kepadanya jalan keluar maka dalam kondisi ini berarti Allah meringankan beban takdir buruk yang menimpanya dan itulah makna yang kedua maka makna yang disampaikan oleh penulis ada dua yang pertama adalah untuk takdir yang belum terjadi maka doa itu menolak peluang terjadinya takdir buruk tadi yang kedua bagi mereka yang sudah mendapatkan takdir buruk kemudian dia berdoa maka Allah subhanahu wa ta'ala akan hilangkan takdir buruk yang menimpanya tayyib dan ini kata beliau Nabi SAW Nabi SAW menjelaskan tentang hubungan sebab dan akibat bahwa salah satu diantara sebab orang bisa mendapatkan kebahagiaan adalah dengan berdoa kepada Allah mohon kepada Allah agar tidak tertimpa takdir buruk sebagaimana pula sebab agar orang bisa terhindar dari potensi kejahatan atau potensi keburukan adalah dia berdoa kepada Allah agar dihindari dari peluang itu makanya Nabi SAW mengajarkan kepada kita berbagai macam doa di dua tempat yang pertama adalah doa ul wiqayah doa pelindungan agar jangan sampai kita mengalami kejadian yang tidak kita inginkan misalnya kita mohon kepada Allah agar dilindungi dari peluang penyakit yang yang berbahaya Rasulullah SAW berdoa kepada Allah dari jahdul balak dari ujian yang sampai menyebabkan orang itu kehilangan banyak hal dari penyakit-penyakit albaros dari penyakit lepra dari penyakit yang membuat orang menjauhinya kemudian Nabi SAW juga mengajarkan kepada kita agar ketika kita sakit kita berdoa memohon kesembuhan dari Allah SWT itu semuanya bagian dari mengambil sebab untuk mendapatkan akibat dan diantara salah satu sebab itu adalah doa diantara salah satu sebab itu adalah doa dan salah satu diantara yang diajurkan Nabi SAW yang diajurkan Nabi SAW adalah ketika kita melihat ada orang yang sedang mendapatkan musibah ada orang yang sedang sakit ada orang yang sedang dalam kondisi kecelakaan maka kita diminta untuk membaca kalimat Alhamdulillah Alhamdulillah Segala puji bagi Allah yang telah menjagaku sehingga aku tidak mengalami musibah sebagainya yang dialami oleh orang ini dan Allah kasih aku banyak karunia banyak kelebihan dibandingkan dengan makhluk yang ada di alam ini, dibandingkan makhluk-makhluk yang lain yang ada di alam ini kata Rasulullah s.a.w siapa yang membaca doa ini ketika dia melihat ada orang yang terkena musibah illa afahu allahu min dhali kalbala maka Allah Ta'ala akan melindungi orang ini dari musibah tadi walhamdulillah kita dikasih oleh Nabi s.a.w alwiqaya pelindungan yang itu jika kita praktekkan kita lakukan maka akan sangat bermanfaat baik kehidupan kita anda mendengar misalnya tetangga sebelah kena corona sehingga dia di isolasi gak bisa keluar gak bisa kemana-mana warga menjauhinya maka mendengar seperti ini jangan lupa berdoa kepada Allah segala puji bagi Allah yang telah melindungiku dari musibah yang dia alami dan Allah telah memberikan kepadaku kelebihan yang banyak dibandingkan makhluk yang lainnya yang ada di alam ini wallahu ta'ala alam sehingga kami ulangi kami tegaskan makna hadis tidak ada yang menolak takdir kecuali doa adalah berkaitan dengan masalah hubungan sebab akibat dan bagian dari sebab untuk mendapatkan kebahagiaan dan terhindar dari potensi keburukan adalah berdoa memohon kepada Allah subhanahu wa ta'ala wallahu ta'ala alam demikian yang bisa kita sampaikan sebagai mukaddimah dan selanjutnya bagi anda yang mau menyampaikan pertanyaan bisa melalui line telpon di nomor 0812 2444 3344 sementara untuk WA bisa melalui nomor 0812 221 567890 kita ada telpon yang masuk tapi putus kita coba baik kita angkat silahkan silahkan ya assalamualaikum ustad waalaikumsalam warahmatullahi saya mau nanya kan saya sebelumnya itu sudah pernah bertanya ke ustadz Erwandi soal pekerjaan saya jadi pekerjaan saya itu kerja di bidang sosial media gitu ustadz di sebuah ikamars jadi ada kalanya saya harus memposting promo-promo yang berkaitan dengan promo e-wallet kayak gopay ovo dan lain-lain gopay dan lain-lainnya nah menurut beliau kan terjadi kayak gaji yang saya dapatkan tercampur tercampur gitu ustadz yang mau saya tanyakan ke ustadz jadi gimana ya ustadz ya karena sebenarnya saya mau resign dari pekerjaan itu nah tapi apa sih namanya di sisi lain saya ada cicilan rumah yang sudah pernah saya ambil sebelumnya gitu waktu saya belum tahu gitu terus jadi saya jadi gak bisa langsung resign saat ini juga gitu terus juga gimana dengan kayak sedekah-sedekah saya yang sebelumnya saya pernah keluarkan apakah itu tidak diterima atau bagaimana ya ustadz ya baik apakah ustadz Erwandi menyarankan Anda untuk resign waktu itu karena saya pertanyaannya itu kan via tulisan jadi gak gak bisa tanya secara lengkap gitu ustadz jadi ustadz Erwandi cuma bilang kalau yang gaji yang saya dapatkan itu haram itu cukup Ibu iya cukup baik warahmatullahi walaikum baik yang pertama kami sampaikan ikuti sebagaimana saran yang disampaikan oleh guru saya al-ustadz Dr. Erwandi Termizi sehingga ketika beliau menyampaikan bahasanya gaji Anda adalah gaji yang bermasalah maka kesimpulannya sebagaimana apa yang beliau sampaikan sehingga nampaknya tidak ada pilihan kecuali Anda harus resign karena Anda bekerja di dunia yang bermasalah dan tawakal kepada Allah subhanahu wa ta'ala Nabi sallallahu 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 atau disebutkan dalam sebuah riwayat siapa yang meninggalkan sesuatu karena Allah maka Allah akan gantikan untuknya yang lebih baik dibandingkan apa yang dia tinggalkan dan jika Anda resign karena Allah karena Anda ingin menjamin atau ingin memastikan bahasanya penghasilan Anda adalah penghasilan yang baik maka insya Allah semoga Allah gantikan dengan sesuatu yang lebih baik meskipun ujian awalnya butuh untuk kesabaran di saat awal mungkin Anda akan kebingungan dari mana saya bisa mendapatkan penghasilan namun di sisi lain posisi Anda sebagai seorang ibu tidak berkewajiban untuk menyediakan nafkah termasuk di antara nafkah adalah menyediakan rumah karena itu kewajiban seorang suami sehingga sebenarnya lebih ringan bebannya karena Anda tidak berkewajiban kalaupun Anda tidak berpenghasilan tidak memiliki pendapatan Anda tidak disalahkan berbeda dengan seorang lelaki seorang lelaki seorang suami dia tidak berpenghasilan dia harus berusaha untuk nyari karena dia punya kewajiban untuk memberikan nafkah kepada keluarganya sementara untuk sedekah yang dulu sudah pernah ibu keluarkan jika dulu ibu tidak paham tidak ngerti mengenai status penghasilan maka kembali kepada penjelasan yang kami pernah sampaikan sebelumnya tentang pembagian harta haram yang diantaranya adalah harta haram yang didapatkan dengan cara saling rito dan saya menilai jika pekerjaan ibu seperti ini ibu mendapatkan penghasilan dan itu didapatkan dengan cara saling rito maka penghasilan yang didapatkan dengan cara saling rito sebelum tahu ilmunya statusnya halal bagi pemiliknya sehingga jangankan kita bahas sedekah termasuk ibu sudah dapat gaji dan sudah dipakai untuk membayar beberapa kali cicilan rumah berarti itu manfaatnya kembali kepada pribadi kalau sedekah kan kita mengeluarkan harta ini kita membayar cicilan rumah berarti manfaatnya kembali kepada pribadi apakah perlu diganti jawabannya tidak perlu dan sedekah kemarin kembalikan urusannya kepada Allah 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 yang tahu semoga Allah memberikan balasan yang terbaik Wallahu'alam baik silahkan walaikumussalam waalaikumussalam wa rahmatullah mister mau tanya saya pernah mendengar kajian semua orang itu sudah dipakirkan baik dia nanti mau siah neraka ataupun masuk surga miskin sudah takdirnya ini gimana pengerdianya itu pertanyaan pertama pertanyaan kedua begini katanya kalau orang belum paham masalah agama masalah muamalah itu berarti penghasilannya halal terus seumpama kita belum tahu apa masalah yang lain kayak sholat itu terus kita belum paham sampai kita mati apakah sholat kita diterima mungkin kita belum paham masalah tomaknina masalah bacaan yang bagaimana yang bagus bagaimana itu gimana apakah belum paham sampai mati apakah sholatnya diterima itu saja untuk jazakum wa rahmatullahi wabarakatuh wa jazakum wa rahmatullahi wabarakatuh baik wa alaikumussalam warahmatullahi wabarakatuh sudah saya putus ya anda bertanya yang pertama bahwasannya semua hambah sudah ditakdirkan oleh Allah ta'ala betul sekali wa kullu shay'in indahu bimiqadar dan segala sesuatu telah ditakdirkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala dan tidak ada yang keluar dari takdir Allah tidak ada yang keluar dari takdir Allah karena di alam raya ini semuanya adalah kerajaan Allah dan tidak ada yang keluar dari ganda sang raja Allah azawajal karena itulah mengenai pengertian semua yang telah ditakdirkan pertama wajib kita imani dan itu bagian dari beriman kepada takdir Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan tentang rukun iman yang enam dan yang keenam beliau mengatakan wa tu'minu bilqadari khairihi wa syarli dan kau beriman dengan takdir baik takdir yang baik maupun takdir yang buruk baik takdir yang baik maupun yang buruk dan konsekuensi beriman kepada takdir adalah meyakini bahwasannya semua yang ada di alam raya ini tidak keluar dari kehendak Allah karena dialah yang menghendaki segalanya dia yang menciptakan semuanya terus bagaimana dengan kenapa kita diperintahkan untuk beramal kita diperintahkan untuk bekerja padahal semuanya sudah ditakdirkan karena makhluk itu tidak tahu takdir sehingga dia tidak tahu besok akan terjadi apa dia tidak tahu apakah nanti dia dapat duit ataukah tidak dia tidak tahu apakah nanti dapat pahala ataukah tidak karena takdir itu sebagaimana berkaitan dengan urusan dunia seperti harta seperti rizki juga berkaitan dengan urusan akhirat seperti apakah nanti saya dapat pahala ataukah tidak semua telah ditakdirkan oleh Allah Ta'ala karena makhluk tidak tahu maka dia tidak bisa beralasan dengan takdir karena makhluk tidak tahu dia tidak bisa beralasan dengan takdir sehingga makhluk baru boleh beralasan dengan takdir untuk kejadian yang sudah terjadi bagian ini perlu dicatat makhluk baru boleh beralasan dengan takdir untuk kejadian yang sudah terjadi Anda kasih gadis bawah anda catat kasih gadis bawah sedangkan untuk kejadian yang belum terjadi Karena makhluk tidak tahu Dia tidak boleh menjadikan itu sebagai alasan Gimana dia beralasan, padahal dia tidak mengerti Kenapa kita perlu beramal, kenapa kita perlu bekerja Karena Anda tidak tahu apakah Anda nanti dapat pahala, apakah Anda nanti dapat riski Sehingga Anda perlu mencarinya Mencari untuk sesuatu yang terbaik bagi kehidupan Anda, dunia dan akhirat Termasuk dalam masalah dunia Anda juga dituntut untuk mencari kebaikan dalam masalah akhirat Namun kalau sudah terjadi Sudah terjadi sehingga Anda sudah tahu kejadian itu karena sudah terjadi Barulah boleh beralasan dengan takdir Bahkan Nabi SAW menghancurkan hal ini Dalam sebuah hadis yang isinya nasihat yang sangat bagus Untuk menjaga kenyamanan jiwa terkait masalah takdir Beliau SAW bersabda Semangatlah untuk melakukan sesuatu yang bermanfaat bagimu, dunia maupun akhirat Dan jangan lemah, terus jaga semangat Lalu beliau mengatakan di bagian akhir hadis Jangan suka berandai-andai Karena berandai-andai itu membuka pintu-pintu setan Maksudnya adalah ketika orang suka berandai-andai Berandai untuk kejadian yang sudah terjadi Misalnya Anda gagal mendapatkan sesuatu Terus berandai-andai Andai kemarin saya gini, pasti saya berhasil Andai saya gini, pasti saya dapat Andai saya gini, pasti saya ini Berandai-andai seperti ini tidak boleh Lalu boleh sarankan Namun ucapkanlah ini semuanya telah ditakdirkan oleh Allah Dan apapun yang dia kehendaki, pasti terjadi Sehingga dengan prinsip seperti ini Kita tidak akan terlalu pusing memikirkan takdir yang menimpa diri kita Karena kita tahu semuanya telah ditakdirkan oleh Allah Kemudian yang kedua Kita tidak tahu banyak hal tentang masalah muamalah Apakah berarti penghasilan kita halal? Tadi kalau kalimat yang disampaikan dalam pertanyaan Orang yang tidak tahu dalam masalah muamalah Maka penghasilannya halal Ini sebenarnya tidak bisa dibenarkan secara mutlak Karena kita dituntut untuk belajar Dan setiap orang yang mau melakukan aktivitas tertentu Dia harus tahu ilmunya Karena itulah bagi orang yang mau melakukan akad A, akad B, akad C Dan dia sadar disitu ada konsekuensinya Maka sebelum dia melakukannya Sebaiknya belajar dulu Jangan mempertahankan kebodohan Dengan harapan agar nanti kalau salah tidak disalahkan Kan saya tidak mengerti? Ini jelas dia sudah salah dari awal Berarti dia secara sengaja Kalaupun nanti salah Sengaja salah Biar nanti saya tidak disalahkan Nah ini tidak boleh ya Wallahu ta'ala alhamdulillah Baik kita bacakan pertanyaan melalui WA Dari Aska di Tangerang Ustaz Assalamualaikum Waalaikumsalam Maaf Ustaz Semakin saya belajar agama Dengar ceramah sunnah Kenapa saya pribadi semakin takut dunia Mohon tipsnya Ustaz Semakin belajar sunnah Saya semakin takut dunia Nabi SAW pernah mengatakan It takut dunia Wa takut nisa Takutlah dunia Dan takutlah wanita Fa'inna awwala fitnati bani Israel Kanat fin nisa Karena fitnah pertama yang terjadi pada bani Israel Adalah fitnah yang disebabkan Karena mereka tidak bisa menjaga wanita Boleh sampaikan ini dalam sebuah hadis Dunia itu manis dan hijau Disebut manis Karena dia enak untuk dirasakan Disebut hijau Karena dunia itu Enak untuk dipandang Dan warna yang enak untuk dipandang itu warna hijau Warna tertumbuhan Warna alam Apalagi bagi orang Arab Mereka suka melihat hijau-hijauan Lalu boleh mengatakan Fat takut dunia Karena itu takutlah kalian kepada dunia Takut dunia yang dimaksud disini adalah Takut terhadap fitnah dunia Karena terkadang ada orang yang Terlalu berlebihan dalam masalah dunia Saya tidak perlu cerita panjang Realnya sudah banyak di lapangan Sehingga dia tenggelam dalam dunianya Mencari yang haram Mencari yang syubhat Atau disibukkan dengan dunia Sehingga melupakan untuk melakukan kewajiban Dan seterusnya Sehingga takut dunia dalam arti Takut fitnah dunia Sehingga dia takut Jangan sampai Terjerumus ke dalam yang haram Atau dia takut Jangan sampai dia Makan syubhat Atau dia takut Jangan sampai tenggelam Dalam aktivitas dunia Sehingga membuat dia Lupa kepada kewajiban akhirat Insya Allah ini takut yang terpuji Namun bukan berarti Anda Harus berlebihan takut Sehingga Anda tidak bekerja Karena apalagi Sebagai seorang lelaki Anda punya kewajiban Untuk memberikan nafkah Sehingga Anda harus bekerja Agar tidak merepotkan orang lain Meskipun itu pekerjaan Yang mungkin bagi sebagian orang Dianggap sebagai pekerjaan Yang tidak berwibawa Misalnya jualan kayu Sampai Nabi SAW Perintahkan Andaikan orang itu berangkat Ke hutan Lalu dia membawa Seutas tali Kemudian dia ikat Kayu bakar Lalu dia bawa ke kota Kemudian dia jual Maka itu lebih baik Dibandingkan meminta-minta Kepada orang lain Ada yang ngasih Ada yang menolak Wallahu'alam Kayu Silahkan Assalamualaikum Ustaz Waalaikumsalam Warahmatullah Anda Rony dari Jakarta Silahkan Bapak Apunan Kalau mau tanya terkait Waris Bisa Ustaz Silahkan Semoga bisa kami bantu Baik Mohon maaf Jadi gini Ustaz Ibu anak kan meninggal Ustaz Seperti saat meninggal itu Masih ada Bapak Dan dua anak laki-laki Sama satu anak perempuan Yang menjadi pertanyaan saya adalah Apakah ketika Ibu meninggal Harus dibagikan Harta waris Dari Ibu Karena Kita sendiri pun Sebagai anak itu Tidak tahu Apa namanya Ada harta Ibu Antara harta Ibu sendiri Ataupun harta yang Dicampur Sudah tercampur Dengan harta Bapak Seperti itu Baik Cukup Bapak Terus Satu lagi Nah ketika Saya sudah memesankan Ke si tempat kulakan itu Saya minta Si tempat saya kulakan Mengirimkan ke sana Apakah itu Saya harus Memegang dulu Seperti yang pernah Ustaz sampaikan Waktu di Sebelumnya Apakah saya harus Melihat Barangnya dulu Megang barangnya Atau enggak Gitu aja Terima kasih Assalamualaikum Assalamualaikum Waalaikumsalam Untuk yang pertama Mengenai Harta Ibu Barangkali Anda Bisa tanya Kepada Bapak Sampaikan kepada Bapak Ini harta Ibu yang mana Harta Bapak yang mana Agar warisan itu Tetap dibagi Karena tidak bagi warisan itu Dilarang Allah subhanahu wa ta'ala Ketika menjelaskan Tentang masalah Pembagian warisan Kemudian Allah Mengatakan Ini adalah Kewajiban dari Allah Sehingga warisan Harus dibagi Mengingat itu Ada hak Ahli waris Kecuali Jika seluruh Ahli waris Anak-anaknya Merelakan Sudahlah Enggak usah Dibagi saja Biar Itu semuanya Untuk Bapak Misalnya Pada asalnya Hukumnya Diperbolehkan Setelah Mereka Diberitahu Karena Salah satu Di antara Rukun Ridho Adalah Al-ilmu Di antara Rukun Ridho Adalah Tau Sehingga Empat orang ini Bapak Sebagai suami Kemudian Dua anak Laki-laki Dan Satu anak Perempuan Mereka Dikumpulkan Kemudian Dikasih Penjelasan Ini Jatah Masing-masing Kalau Mau Dibagi Bapak Dapat Sekian Anak Laki-laki Dapat Sekian Anak Perempuan Dapat Sekian Harta Ibu Ada Sekian Nah Sehingga Mereka Punya Gambaran Berarti Kalau Warisan Ini Dibagi Saya Dapat Sekian Nah Ketika Nilainya Besar Mungkin Salah Satu Di antara Saudara Anda Merasa Sayang Kalau Itu Tidak Dibagi Padahal Saya Butuh Misalnya Akhirnya Dia Minta Nah Kalau Seperti Itu Berarti Tidak Boleh Dihalangi Wajib Dikasihkan Itu Haknya Karena Itulah Untuk Bisa Merelakan Harus Diberitahu Dulu Haknya Sekian Dan Tidak Perlu Malu Dalam Masalah Pembagian Warisan Karena Allah Subhanahu Ta'ala Sendiri Yang Menjelaskan Wallahulah Wallahulah Yastahyi Minal Hak Dan Allah Tidak Pernah Merasa Malu Untuk Menjelaskan Kebenaran Sehingga Sampaikan Apa Adanya Selanjutnya Bagi Yang Mau Merelakan Baik Hak Saya Setelah Dia Tau Dia Punya Hak Misalnya 50 Juta Baik Hak Saya Saya Serahkan Saja Pada Bapak Biar Bapak Yang Memanfaatkan Silahkan Sah-sah Saja Karena Berarti Dia Merelakan Hak Pribadinya Kemudian Yang Kedua Mengenai Skema Akad Salam Insya Allah Nanti Pada Saat Kajian Tentang Halal Haram Bisnis Online Ada Banyak Sekali Pertanyaan Yang Masuk Kami Terkait Perbedaan Apa Perbedaan Reseller Drop Shipper Wakil Akad Salam Terus Menjual Barang Yang Belum Diterima Mana Yang Boleh Mana Yang Enggak Boleh Drop Shipper Yang Boleh Gimana Terus Status Drop Shipper Yang Di Drop Shipper Kan Lagi Drop Shipping Tapi Ada Downline Drop Shipping Lagi Itu Boleh Atau Tidak Insya Allah Pembahasan Ini Detailnya Nanti Kita Akan Kupas Di Kajian Tentang Halal Haram Bisnis Online Dan Insya Allah Akan Kita Mulai Di Tanggal 4 Agustus Tanggal 3 Agustus Hari Senin Tanggal 3 Agustus Setelah Idul Adha Dan Bukunya Nanti Bisa Menghubungi Tim ANB Official Sebagaimana Yang sudah Tertera Dalam Iklan Karena Kemarin Saya Melihat Ada Banyak Sekali Pertanyaan Tentang Itu Dan Saya Sampaikan Insya Allah Ada Kajian Khusus Semoga Dengan Membuka Semuanya Kita Bisa Menjadi Lebih Jelas Membedakan Mana A Mana B Insya Allah Wa'ala Baik Baik Silahkan Wa'alaikum Wa'alaikum Assalamualaikum Dengan Farisi Dari Dekat Tau Silahkan Ingin Tanya Ketika Kita Salat Berjemaah Di Salat Yang Disirkan Seperti Salat Duhur Dan Salat Ashar Ketika Kita Membaca Surah Pendek Suatu Ayat Cuma Belum Selesai Baca Ayat Imam Sudah Rukuk Ustaz Sementara Untuk Saya Yang Awam Bahasa Arab Ini Tidak Tahu Harus Memutus Ayat Terima Bagian Bagaimana 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 Yang Kedua Terkait Doa Yang Dibaca Setelah Salat Subuh Allah Mayni Kisah Ilman Afiyah Dan Seterusnya Itu Dibacanya Pas Setelah Salam Atau Kita Istighfar Dulu Baru Baca Doa Bagaimana Mungkin Sekian Wajazakum 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 Tayyip Untuk Kondisi Yang Pertama Anda Belum Selesai Membaca Satu Ayat Tapi Ternyata Imam Sudah Rukuk Apa Yang Harus Dilakukan Ada Kaedah Yang Perlu Untuk Diingat Dalam Masalah Salat Jamaah Kaedah Menyatakan Bahwa Memperhatikan Kebersamaan Lebih Diutamakan Dibandingkan Memperhatikan Gerakan Pribadi Kita Ulang Memperhatikan Kebersamaan Dalam Salat Jamaah Lebih Diutamakan Dibandingkan Memperhatikan Gerakan Pribadi Ada Orang Yang Masbuk Misalnya Salat Empat Rukaat Salat Duhur Salat Ashar Atau Isyak Dia Masbuk Ketinggalan Satu Rukaat Dia Masuk Di Rukaat Yang Ketiga Begitu Dapat Satu Rukaat Imam Tasyaud Awal Makmum Ini Kan Baru Dapat Satu Rukaat Seharusnya Dia Enggak Boleh Tasyaud Awal Makmum Ini Harusnya Berdiri Dulu Ke Rukaat Yang Kedua Baru Tasyaud Awal Tapi Boleh Enggak Makmum Ini Berdiri Ke Rukaat Yang Kedua Enggak Boleh Kenapa Enggak Boleh Anda Harus Ngikuti Imam Loh Saya Kan Baru Rukaat Satu Ya Kamu Jamaat Atau Tidak Jamaat Kalau Begitu Ikuti Imam Meskipun Gerakan Anda Tidak Sesuai Dengan Gerakan Pribadi Kalau Menurut Sholat Anda Pribadi Anda Baru Melakukan Satu Rukaat Tapi Mengingat Anda Jadi Makmum Maka Ya Kemaslahatan Wajib Lebih dijaga Dibandingkan Kemaslahatan Sholat Pribadi Nah Kas Atau Kias Dalam Masalah ini Cukup Banyak Kias Misalnya Belum Selesai Baca Fateha Imam Sudah Ruko Ya Gimana Lagi Kita Ruko Atau Misalnya Begitu Kita Gabung Imam Sudah Sujud Kita Baru Takbiratul Ikram Allahu Akbar Langsung Sujud Allahu Akbar Langsung Sujud Padahal Gak ada Sholat Kayak gitu Allahu Akbar Kok langsung Sujud Kamu harus Berdiri Dulu Baca Fatihah Dulu Ruko Iktidil Baru Sujud Tapi Memperhatikan Kebersamaan Lebih Diutamakan Daripada Memperhatikan Kemaslahatan Pribadi Termasuk Diantaranya Adalah Bacaan Surat Nah Yang Perlu Diberhatikan Adalah Jangan Sampai Ketika Memutus Itu Menyebabkan Terjadinya Kejanggalan Makna Yang itu Bisa Merusak Prinsip Beragama Misalnya Contohnya Kita Membaca Surat Al-Ma'un Ar-a'italladhi Yukadzibu Biddin Lalu Sampai Pada Ayat Fawailul Al-Musallin Allahuakbar Fawailul Lil Musallin Makmum Atau Imam Sudah Rukuk Terus Gimana Ini Anda Kalau berhenti Di situ Masalah Tidak Boleh Celakalah Orang-orang Yang Salat Berarti Saya Sedang Salat Juga Ikut Celaka Ternyata Ada Makna Lanjutannya Ada Ayat Lanjutannya Yang Harus Dibaca Maka Dalam Kondisi Ini Wajib Untuk Dibaca Tujuannya Agar Tidak Merusak Makna Wallahu Alam Kemudian Untuk Doa Setelah Salat Subuh Yang Lebih Tepat Ini Dibaca Persis Setelah Salam Sebagaimana Doher Dari Hadis Dari Umm Salamah Bahwa Nabi Sallallahu Alayhi Wasallam Begitu Selesai Salat Subuh Beliau Langsung Membaca Kalimat Allahumma Inni As'aluka Ilman Nafi'a Warizkan Tayiba Wa Amalam Mutakabbala Nah Wallahu Alam Baik Silahkan Assalamualaikum Waalaikum Assalamualaikum Warahmatullahi Ini Masalah Korban Alam Silahkan Ya Di Tempat Kami Itu Ada Tujuh Kelompok Korban Tapi Pasti Yang Kelompok Tujuh Ini Masih Kurang Satu Terus Bolehkah Panidia Mengambil Inisiatif Untuk Yang Kurang Kekurangan Satu Itu Diambilkan One Dari Tujuh Kelompok Yang Sudah Ada Berarti Diambilkan Dari Empat Puluh Lapan Orang Ini Ini Makasih Assalamualaikum Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh Saya Coba Tarik Dulu Ke Kasus Yang Lain Harga Kambing Misalnya Minimal Dua Juta Untuk Bisa Sah Dipakai Korban Yang Memenuhi Usia Minimal Satu Tahun Di Bawah Dua Juta Tidak Ada Sehingga Saya Hanya Punya Uang Satu Juta Atau Satu Juta Lima Ratus Sementara Saya Pengen Korban Secara Kemampuan Saya Tidak Mampu Karena Duit Saya Kurang Tiba Tiba Ada Orang Yang Ngasih Dia Bapak Kan Kurang Duitnya Dia Tahu Saya Pengen Korban Tapi Duit Saya Kurang Ini Saya Tak Tomboy 500 Silahkan Pakai Beli Kambing Boleh Enggak Kayak Gini Boleh Sehingga Kita Diperbolehkan Untuk Kurban Sementara Dananya Itu Sebagiannya Dari Hadiah Orang Lain Kita Boleh Kurban Sementara Dananya Berasal Dari Hadiah Orang Lain Sehingga Saat Kita Kekurangan Kemudian Kita Disumbang Dana Akhirnya Kita Bisa Membeli Seekor Hewan Hukumnya Diperbolehkan Jangankan Demikian Bahkan Seekor Kambing Sekalipun Andaikan Dihadiahkan Ke saya Lalu Saya Gunakan Untuk Korban Hukumnya Boleh Baik Kita Coba Tarik Ke Kasus Tadi 7 Kelompok Sapi 6 Kelompok Komplit 1 Kelompok Kurang 1 Misalnya Iuranya 3 Juta Berarti Dia Kurang 3 Juta Nah Boleh Tiga Juta Itu Diambil Dari 6 Kelompok Sebelumnya Kemudian Diambil Sebagian Sekian Puluh Orang Tadi Lalu Setelah Genap 3 Juta Dijadikan Sebagai Kelompok Yang Ketujuh Atau Penggenap Kelompok Yang Ketujuh Jawabannya Boleh Namun Dengan Ketentuan Panitia Wajib Minta Izin Wajib Minta Izin Kepada 6 Kelompok Sebelumnya Sehingga Mereka Mungkin Bisa Dikumpulkan Di Satu Grup WA Biar Tidak Terjadi Pertemuan Karena Jumlahnya Banyak 40 Sekian Orang Anda Kumpulkan Dalam Satu Grup WA Bahasanya Masing-masing Kelompok Ini Akan Akan Dipotong Duit Duitnya 100 Ribu Per Orang Lalu Dipakai Untuk Genepi Kelompok Yang Ketujuh Kalau Mereka Semuanya Bersedia Silahkan Dilanjutkan Tapi Ini Ini Kemarin Sudah Kita Bahas Bersama Al-Ustaz Dr. Musyaffa Andarini Hafizah Allah Ta'ala Dan Kurban Untuk Orang Yang Meninggal Itu Ada Tiga Rincian Yang Pertama Kurban Khusus Atas Nama Orang Yang Meninggal Tanpa Ada Wasiat Ulama Berbeda Pendapat Apakah Itu Sah Atau Tidak Yang Kedua Kurban Khusus Atas Nama Orang Yang Meninggal Karena Berwasiat Sehingga Kalau Nenek Atau Kakek Atau Siapa Tadi Yang Mau Dijadikan Sebagai Atas Nama Kurban Yang Sudah Meninggal Beliau Pernah Berwasiat Maka Wajib Dilaksanakan Wasiatnya Yang Ketiga Kurban Dengan Atas Nama Orang Yang Hidup Tapi Dengan Melibatkan Orang Yang Meninggal Misalnya Ibu Anda Berkorban Atas Nama Pribadi Ibu Dan Minta Kepada Tukang Penyembelih Tolong Nanti Sebutkan Nama Nama Ini Saya Sebagai Sohibul Korban Ini Nama Ibu Saya Yang Sudah Meninggal Ini Nama Bapak Saya Sudah Meninggal Hukumnya Boleh Dan Insyaallah Mereka Juga Mendapatkan Pahala Insyaallah Mereka Turut Mendapatkan Pahala Dan Untuk Kondisi 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 Ketiga Ini Inilah Yang Terbaik Ini Yang Terbaik Sehingga Disarankan Bagi Anda Yang Mau Berkorban Atas Nama Orang Yang Sudah Meninggal Jika Orang Yang Meninggal Itu Tidak Pernah Berwasiat Maka Sebaiknya Tidak Dilakukan Tapi Cukup Atas Nama Pribadi Anda Yang Masih Hidup Dan Nanti Bisa Dilibatkan Orang Orang Yang Sudah Meninggal Ya Allah Ini Korban Dariku Untukmu Atas Nama Aku Dan Keluarga Ku Yang Sudah Meninggal Lalu Disembleh Maka Dengan Cara Ini Lebih Sesuai Sunnah Nabi S.A.W. Berkorban Atas Nama Dirinya Dan Seluruh Anggota Keluarganya Sehingga Pahalanya Mencakup Baik Anggota Keluarga Yang Masih Hidup Maupun Yang Sudah Meninggal Wallahualam Baik Silahkan Assalamualaikum Ustaz Waalaikumsalam Warahmatullahi Silahkan Mohon maaf Banget Ini Saya Yang Tanya Tentang Yang Gaji Saya Itu Ustaz Ya Silahkan Halo Ustaz Silahkan Tadi Kan Ustaz Menjelaskan Kalau Misalnya Saya Tidak Berkewajiban Untuk Mencari Nafkah Nah Tapi Posisi Saya Itu Sebenarnya Saya Masih Single Ustaz Saya Rido Banget Maksudnya Saya Pengen Banget Resign Karena Saya Benar Benar Takut Sama Azab Allah Cuma Kendalanya Saya Masih Punya Cicilan Rumah Terus Sedangkan Saya Tidak Punya Uang Untuk Melunasinya Ustaz Apakah Rumah Itu Saya Benar Benar Harus Di Overcredit Aja Atau Kayak Gimana Gitu Terus Abis itu Lalu Apakah Gaji Saya Itu Pure Haram Karena Sebenarnya Posting promo E-Wallet Itu Hanya Sebagian Kecil Dari Pekerjaan Saya Aja Yang Dominan Pekerjaan Terus Menerus Mengerjakan Itu Jadi Kayak Itu Hanya Kadang Kadang Itu Cuma Sebagian Kecil Dari Pekerjaan Saya Aja Ustaz Itu Mohon Jawabannya Banget Ya Ustaz Yang Dominan Pekerjaan Anda Yang Dominan Pekerjaan Saya Itu Yang Lainnya Jadi Promo E-Wallet Itu Hanya Kadang 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 Aja Ustaz Itu Jadi Enggak Setiap Hari Jadi Kerjaan Saya Yang Lainnya Bikin Konten Di Sosial Media Terus Abis Itu Email Marketing Dan Lain Lain Jadi Untuk Promo Posting Yang E-Wallet Itu Cuma Ya Enggak Setiap Hari Ustaz Anda Kerja Di Dalam Rumah Atau Kantor Enggak Di kantor Ustaz Baik Di E-commerce Gitu Baik Terima Kasih Ustaz Jizek Allah Makhir Tayyip Memang Dalam Masalah Pekerjaan Di sana Ada Rincian Jika Dominannya Halal Tapi Mengandung Unsur Yang Haram Maka Keberadaan Yang Haram Tadi Tidak Menyebabkan Penghasilan Yang Halal Jadi Haram Dan Itu Melihat Mana Yang Dominan Karena Kalau Yang Dominan Haram Jelas Anda Tidak Boleh Berkejimpung Di sana Misalnya Ada Orang Yang Kerja Di Pabrik Rokok Di saat Yang Sama Pabrik Rokok Ini Juga Menjual Kertas Misalnya Kertas Bukan Kertas Rokok Kertas Biasa Atau Pabrik Rokok Dan Dia Juga Jualan Teh Misalnya Tapi Dominannya Rokok Ya Maka Mana yang Dominan Itu yang Dijadikan Sebagai Acuan Karena itu Wallah Ta'ala Alam Jika Memang Dominan Dari Apa yang Anda Kerjakan Adalah Bagian Yang Nubah Sementara Ada Bagian Bagian Bermasalah Seperti Promo E-Walid Tadi Saya Memandang Wallah Ta'ala Alam Insyaallah Pendapatan Anda Lebih banyak Yang halal Tapi Anda Punya Kewajiban Untuk Mengeluarkan Sekian Persen Dari Hal Yang Haram Kenapa Pekerjaan Manusia Yang Bercampur Dengan Yang Haram Tidak Ditinggalkan 100% Karena Kalau Ditinggalkan 100% Orang Tidak Bisa Bekerja Yang Saya Maksud Adalah Jika Dipersyaratkan Semua Pekerjaan Harus 100% Halal Orang Mungkin Tidak Bisa Bekerja Dan Nabi Sallallahu Sallam Menyampaikan Itu Ketika Beliau Memberikan Ceramah Kepada Para Pedagang Ya Ma'asara Tujar Wahai Para Pedagang In Hadit Tijara Sesungguhnya Perdagangan Seperti Ini Bercampur Antara Yang Halal Dan Yang Harum Fasyubu Habis Sadaqah Karena Itu Iringi Setiap Kegiatan Dagang Kalian Dengan Sedekah Itu Beliau Sampaikan Kepada Para Sahabat Yang Pedagang Ini Sahabat Bukan Kelas Manusia Kayak Kita Dan Beliau Sampaikan Yang Namanya Perdagangan Itu Pasti Tidak Ada Unsur Campuran Antara Yang Halal Dan Yang Harum Yang Mungkin Orang Tidak Sadar Mungkin Dia Melakukan Riba Tapi Tidak Sadar Mungkin Dia Melakukan Praktek Yang Bermasalah Tapi Dia Tidak Sadar Nah Karena Ada Bagian Bagian Yang Harum Ini Tapi Dia Kecil Tidak Dominan Rasulullah Sallallahu Sallam Sarankan Bukan Tinggalkan Semua Unit Perdagangan Tapi Yang Beliau Sarankan Adalah Iringi Dengan Sedekah Semoga Itu Menjadi Kafar Atas Bagian Bagian Harum Yang Diambil Tanpa Kesengajaan Yang Diambil Di Luar Kesengajaan Mereka Yang Bekerja Di Perusahaan Asing Apa Misalnya Perusahaan Otomotif Perusahaan Support Untuk Perusahaan Yang Lain Perusahaan Kabel Perusahaan Peripral Yang Kecil Yang Ada Di Bantaran Bekasi Cikarang Pangerang Dan Daerah Pabrik Apakah Perusahaan Itu 100% Penghasilannya Halal Pasti Tidak Mereka Punya Deposito Yang Menghasilkan Bunga Mereka Terkadang Juga Punya Apa Misalnya Penghasilan Yang Bermasalah Yang Itu Bercampur Jadi Satu Sehingga Dipakai Untuk Ngaji Para Karyawan Yang Bekerja Di Perusahaan Asing Ada Yang Dari Cina Ada Yang Korea Ada Yang Jepang Ada Yang Dari Eropa Sehingga Mereka Tetap Bisa Bekerja Meskipun Bercampur Dengan Sesuatu Yang Haram Dengan Ketentuan Tadi Bagian Yang Haram Itu Sifatnya Sangat Minoritas Dan Jika Anda Melihat Haram Itu Di Depan Maka Harus Berani Nolak Karena Itu Kalau Misalnya Promo E-Wallet Tadi Bisa Anda Tolak Mohon Maaf Bagian Ini Saya Tidak Bisa Bantu Saya Cukup Nulis Konten Saja Kemudian Nanti Saya Posting Dan Seterusnya Yang Mendukung Kegiatan E-commerce Insya Allah Di bagian Halal Ini Boleh Anda Pertahankan Dan Masalah Rumah Sekali Lagi Ketika Seorang Wanita Itu Belum Menikah Maka Yang Berkewajiban Ngasih Nafkah Adalah Bapaknya Orang Tuanya Dan Kalau Tidak ada Orang Tua Gimana Yang Berkewajiban Ngasih Nafkah Kakaknya Yang Laki Laki Saudaranya Yang Laki Laki Kalau Tidak ada Saudara Laki Laki Yang Berkewajiban Ngasih Nafkah Tamannya Dari Bapaknya Sehingga Wanita Tidak bekerja Itu Tidak Dosa Karena Dia Di posisi Sebagai Penerima Nafkah Bukan Pemberi Nafkah Baik Dia Menikah Maupun Belum Menikah Karena Itulah Jika Anda Mempermasalahkan Kondisi Masih Single Ya Tetap Pada Asalnya Tidak Berkewajiban Untuk Mencari Nafkah Karena Anda Wajib Dinafkai Oleh Orang Tua Dan Kalau Rumah Ini Jadi Beban Sehingga Anda Harus Selalu Memikirkan Untuk Mempertahankan Dan Seterusnya Ya Sebaiknya Kalau Jadi Beban Bagi Anda Ya Ngapain Harus Dipertahankan Kalau Itu Jadi Beban Yang Terjadi Justru Anda Tidak Bahagia Ketika Punya Beban Rumah Karena Anda Harus Menanggung Utang Yang Dalam Jangka Panjang Ada Saran Yang Disampaikan Oleh Al-Ustadz Dr. Shafiq Basalama Hafizhullah Ta'ala Lebih Baik Kita Mati Di rumah Kontrakan Dibandingkan Mati Di rumah Hasil KPR Riba Ya Mungkin Ini Penting Untuk Kita Renungkan Dan Jika Rumah Itu Adalah Rumah Cicilan Karena KPR Jadi Beban Yang Kedua Bagi Anda Disamping Beban Utang Juga Beban Harus Selalu Bayar Bunga Bayar Riba Maka Mungkin Sebaiknya Anda Lepaskan Saja Daripada Nanti Jadi Masalah Di akhirat Wallah Ta'ala Alam Silahkan Assalamualaikum Ustaz Waalaikumsalam Warahmatullah Saya Seorang Ahwat Single Bekerja Di auditor Di salah satu Perusahaan BUMN Saat ini Saya Merantau Di luar kota Dan Tidak ada Mahrum Yang Mendampingi Apakah Gaji Saya Haram Ustaz Tidak ada Mahrum Yang Mendampingi Karena Anda Berada Di luar kota Apakah Gaji Anda Haram Gaji Itu Tidak ada Hubungannya Dengan Masalah Larangan Mahrum Ada Banyak Sekali Ibu-ibu Yang Kerja Di luar Negeri Sebagai Domestic Helper Dan Mereka Ketika Berangkat Tanpa Mahrum Untuk Perjalanan Yang Sangat Jauh Bahkan Kadang Nginep Di Tempat Transit Mereka Yang Kerja Misalnya Di Hongkong Di Taiwan Atau Di Saudi Sebelum Sampai Tujuan Transit Dulu Di Mana Terus Nginep Di situ Baru Berangkat Lagi Yang Jelas Itu Musafir Mereka Adalah Para Wanita Musafirah Yang Seharusnya Ketika Safar Harus Diiringi Dengan Mahrum Tapi Tidak Mungkin Membawa Mahrum Karena Nanti Masalahnya Jauh Lebih Rumit Harus Menyediakan Dua Visa Harus Menyediakan Dua Paspor Terus Penghasilannya Halal Penghasilannya Terkait Pekerjaannya Sedangkan Masalah Mahrum Dan Tidak Ada Mahrum Terkait Pelanggaran Yang Lain Nabi Sallallahu Mengatakan Tidak halal Bagi seorang Wanita Untuk melakukan Safar Sehari Semalam Kecuali Diiringi Oleh Mahrumnya Tidak halal Berarti Harum Artinya Dia melakukan Perbuatan Dosa Ketika Melakukan Safar Tanpa Mahrum Karena Itu Di posisi Anda Kerja Di Luar Kota Dan Tidak Ditemani Mahrum Ketika Anda Berangkat Maka Anda Melakukan Pelanggaran Anda Berdosa Dalam Masalah Ini Namun Untuk Penghasilan Anda Apakah Halal Atau Harum Selama Penghasilan Anda Adalah Penghasilan Yang Mubah Hukumnya Atau Kerjaan Anda Adalah Pekerjaan Yang Mubah Maka Penghasilan Anda Halal Solusinya Begini Kalau Anda Masih Di Indonesia Minta Kepada Mahrumnya Untuk Nganter Dari Rumah Dari Kota Anda Ke Kota Tujuan Nganter Setelah Sampai Di Kota Tujuan Mahrumnya Pulang Anda Di Kota Tujuan Ini Boleh Beraktifitas Tanpa Mahrum Mahasiswi Di Jogja Banyak Sekali Yang Berasal Dari Luar Kota Dari Luar Jogja Dari Luar Bahkan Luar Jawa Mereka Agar Tidak Berdosa Wajib Ditemani Mahrum Ketika Berangkat Dari Kampung Halamannya Ke Jogja Setelah Sampai Di Jogja Kan Tidak Mungkin Mahrumnya Nemeni Terus Selama Kuliah Empat Tahun Atau Sampai Lulus Kalau Dia Mahasiswa Abadi Ya Sepuluh Tahun Berarti Mahrumnya Harus Pulang Nah Setelah Dia Sampai Di Jogja Dia Sudah Dapat Tempat Kos-Kosan Berikutnya Kegiatan Dan Aktivitas Dia Selama Di Jogja Terhitung Sebagai Orang Mukim Yang Tidak Butuh Atau Tidak Perlu Tidak Harus Ditemani Mahrum Dia Bisa Kajian Di Mesid Sekitar Kampus Dia Bisa Pulang Pergi Dari Kos-Kosan Ke Kampus Tidak Perlu Ditemani Mahrum Tapi Untuk Berangkat Dari Kota Tempat Asal Dia Sampai Di Jogja Wajib Ditemani Mahrum Apa Talilnya Yang Kayak Gini Talilnya Para Ulama Menjelaskan Ini Diturunkan Dari Kasus Wanita Yang Mendapatkan Hukuman Karena Zina Wanita Yang Berzina Sebelum Menikah Nabi Sallallahu Alayhi Wasallam Mengatakan Al-Bikru Bil-Bikri Dorbu Mi'atin Watagribu Amin Bujangan Dengan Gadis Yang Berzina Maka Dia Dihukum Dengan 100 Kali Campukan Dan Diasingkan Selama Satu Tahun Kita Berbicara Untuk Hukuman Yang Kedua Diasingkan Selama Setahun Diasingkan Selama Setahun Itu Dia Ditaruh Di Luar Kota Di Penjara Di Luar Kota Atau Ditaruh Di Tempat Yang Ada Di Luar Kota Dan Selama Satu Tahun Tidak Boleh pulang Terus Berangkat Keluar Kota Gimana Ditemani Mahrum Sampai Di Tujuan Misalnya Hukuman Pelakunya Di Jakarta Hukumannya Di Surabaya Sampai Di Surabaya Mahrumnya Nungguin Atau Gimana Tidak Pulang Karena Kalau Mahrumnya Ikut Nungguin Di Sana Berarti Mahrumnya Ikut Di Hukum Juga Mahrumnya Ikut Di Asingkan Selama Setahun Padahal Mahrumnya Tidak Melakukan Perbuatan Salah Yang Salah Putrinya Atau Anak Perempuannya Maka Anak Perempuan Ini Di Hukum Setelah Dia Ditaruh Di Luar Kota Mahrumnya Balik Pulang Berarti Setelah Berada Di Luar Kota Dia Boleh Sendirian Tanpa Ditemani Mahrum Tapi Di Proses Perjalanannya Dia Ditemani Mahrum Wallahu Alam Silahkan Assalamualaikum Waalaikumsalam Warahmatullahi Masya Allah Ya Suara Anda Mirip Dengan Tempat Kita Jadi Ada Sebuah Perusahaan Suasta Yang Ingin Melakukan Kurban Uangnya Berasal Dari Kas Perusahaan Apakah Itu Boleh Dan Yang Kedua Nanti Atas Nama Siapa Apakah Diperbolehkan Juga Atas Nama Perusahaan Korbannya Dalam Bentuk Apa Sapi Atau Kambing Bisa Sapi Bisa Kambing Apakah Ada Kekhususan Juga Kalau Untuk Perusahaan Suasta Harus Sapi Satu Atau Seperti Apa Atau Tetap Mengacu Pada Syariat Sapi Boleh Sepertujuh Atau Seperti Apa Baik Perusahaannya Milik Pribadi Atau Milik Pribadi Karena Suasta Maksud Saya Milik Pribadi Itu Satu Orang Atau Beberapa Orang Secara Secara Akte Itu Ada Pemegang Sahamnya Ada Dua Komisaris Ada Satu Jadi Total Ada Tiga Tapi Pemegang Sahamnya Ada Dua Orang Dan Dua Orang Ini Masih Keluarga Yang Satu Anak Satu Ibu Baik Ya Yang saya maksud Suaranya mirip Adalah Suara Ayam Baik Korban Atas Nama Perusahaan Saya Akan Ngasih Rincian Seperti Ini Pertama Perusahaan Itu Milik Pribadi Misalnya Milik Satu Orang Karena Perusahaan Itu Milik Satu Orang Berarti Apapun Yang ada Di Perusahaan Itu Adalah Milik Pemilik Sehingga Ketika Perusahaan Ini Melakukan Korban Dengan Menggunakan Uang Perusahaan Berarti Itu Milik Pemilik Korban Ini Adalah Milik Pemilik Maka Kalau Dia Korban Kambing Atau Korban Sapi Yaitu Soebol Korbannya Ya Pemilik Tapi Kalau Perusahaan Itu Milik Beberapa Orang Misalnya Syirkah Milik Pemilik Sahamnya Ada 20 Orang Berarti Kalau Perusahaan Ini Korban Seekor Kambing Berarti Seekor Kambing Ini Dimiliki Oleh 20 Orang Tadi Ini Tidak Sah Sebagai Korban Meskipun Kalau Disembeli Dagingnya Halal Karena Di antara Syarat Korban Kambing Kepemilikannya Hanya Boleh Dari Satu Orang Kalau Sapi Kepemilikannya Hanya Maksimal Tujuh Orang Baik Karena Itulah Untuk Kasus Korban Perusahaan Tadi Jika Perusahaan Tadi Dimiliki Oleh Dua Investor Dan Satu Komisaris Berarti Tiga Orang Hanya Dimiliki Oleh Tiga Orang Ini Maka Insya Allah Sah Sah Sebagai Korban Sapi Karena Sapi Itu Boleh Dimiliki Oleh Tiga Orang Tapi Kalau Kambing Tidak Sah Kecuali Harus Dimiliki Satu Orang Terus Solusinya Gimana Jika Anda Pemegang Kebijakan Dalam Masalah Ini Untuk Masalah Korban Perusahaan Dan Perusahaan Itu Mengeluarkan Seekor Kambing Mengeluarkan Seekor Sapi Atas Perusahaan Ini Sah Karena Dia Dimiliki Tiga Orang Dan Seekor Sapi Maksimal Tujuh Kurang Dari Tujuh Boleh Tapi Maksimal Tujuh Kemudian Seekor Kambing Seekor Kambing Tidak Boleh Kecuali Satu Orang Maka Ditekankan Kambing Ini Jadikan Milik Siapa Milik A B A C Oh Baik Kita Serahkan Untuk A Nanti Sahih Kurban Dua Kali Pertama Kurban Sapi Dia Ikut Di Sapi Dan Yang Kedua Dia Juga Kurban Seekor Kambing Wallah Baik Mungkin Demikian Yang Bisa Kita Sampaikan Semoga Menjadi Kajian Yang Bermanfaat Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Tidak 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 Tidak